Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktua dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Beberapa pengunjung lain yang coba melerai malah ikut dipukuli juga. Puh, kok makin ngeri aja ya, hampir tiap hari loh pasti ada aja berita berandalan bikin onar kayak tadi. Ya ampun em, ini serem banget loh, ini masih bocah-bocah loh padahal dan sebenarnya masalahnya juga gak jelas apa. Bener banget, tapi karena emang kalau misalkan di Jogja itu seringkali ada tradisi klitih ya Putih ya, jadi dimana kadang-kadang ya orang-orang kayak gitu random gitu kan ngebacokin orang yang gak tau masalahnya apa. Dan itu sampai sekarang masih belum bisa diberantas nih pastinya. Harusnya sih itu segera dituntaskan lah, itu juga gak penting banget bacok-bacok orang itu serem. Serem ya kalau keluar malam-malam bener banget. Aku yang dikejar warga sempat berupaya kabur, namun nyasar ke daerah persawahan hingga berhasil ditangkap warga dan digebuki ramai-ramai. Wah emang meresahkan Putih, tapi kalau misalkan aku gak begal kamu kira-kira bakal dibukin juga gak? Mau begal apa hape aku? Enggak lah, hape udah punya, hati kamu yang bilang aku punya. Aduh hati aku tapi udah ada yang ambil loh, jadi rebutan, mau gak? Pelanggan itu karena dibubarkan paksa oleh petugas gabungan terkait penindakan disiplin protokol kesehatan. Ampun, tapi kasihan loh itu pembelinya udah mesen, pengen makan tadinya, tapi jadi kabur lari, ya jadi gak jadi makan. Tapi untung loh apa polisinya mau bayarin banyak bikin ini. Nah itu dia, untungnya tentunya petugasnya juga bertanggung jawab jadi aman, gak ada perdebatan panjang, betul sekali. MC, kelompok mama itu tertipu karena iming-iming harga minyak goreng murah. Waduh, tajiri juga nih mama sampai miliaran ketipunya ya. Lebih banyak tabungannya. Kita lihat videonya nih pemirsa. Minyak goreng, minyak goreng. Emang jadi bareng langka banget, aku aja susah nyarinya sih. Sampai aku mau masak nih, gak jadi-jadi gara-gara gak ada minyak goreng. Meresahkan memang ya minyak luar ini. Tapi kalau misalkan kamu gak usah masak pun, gimana kalau misalkan aku ajak makan luar aja biar gak usah masak? Boleh. Kamu yakin gak ajakin aku luar makan? Boleh. Boleh ya. Nah beritanya. MC, meski masih mengenakanmu kena, dia dengan berani menerjang kawanan maling itu. Tuzi, the power of mama. Dia berani loh membantu orang yang membutuhkan. Apalagi kalau misalnya itu aku ya, kamu ada di situ, aku juga pasti berani. Serius nih? Iya serius dong. Yaudah kita makan yuk. Iya kita makan langsung ya. Malam-malam nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.